Kapolda Lampung kunjungi Polres Lampung Selatan Reportika Kodot Ideil Lampung Selatan Polres Lampung Selatan menerima kunjungan Kapolda Lampung Irjen Pol, Helmi Santika beserta ibu pengurus daerah Bayangkarini Luri Helmi Santika dan para pejabat utama di Polres Lampung Selatan Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat Kegiatan kunjungan kerja terdiri dari beberapa rangkaian Kegiatan seperti arahkan Kapolda Lampung terhadap personil Polres Lampung Selatan Dan ibu PD Bayangkari Lampung memberikan pengarahan pembinaan dan pembekalan Terhadap Bayangkari Polres Lampung Selatan Sebelum memberikan arahan kepada ibu, ibu Bayangkari Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Lampung Beserta rombongan meninjau kegiatan posyandu dan pekarangan pangan lestari P2L Sebelum menerima arahan, Kapolres Polres Lampung Selatan AKBP Edwin terlebih dahulu Menyampaikan laporan Satuan Situasi Polres Lampung Selatan Dan beberapa rangkaian kegiatan pengamanan terkait situasi keamanan di wilayah Lampung Selatan Di hadapan Kapolda dan Pejabat Utama Saat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memberikan arahan Ia menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pengamanan yang telah dilakukan Polres Lampung Selatan selama ini Mewakili pimpinan dan seluruh pejabat Polres Lampung saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sekalian Karena dalam penyelenggaraan kegiatan operasional khususnya pengamanan kegiatan nasional dan internasional Seperti Operasi Ketupat Krakatau 2023 dan Jumbaran Nasional PMR yang berjalan aman tertib dan lancar Sambungnya dan disambut apresiasi tepuk tangan seluruh peserta yang hadir Di samping itu Kapolda Lampung menyampaikan bahwa kita polisi dituntut harus bisa cepat bertransformasi Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, respon, transparan dan apa yang kita lakukan dapat diuji dengan baik oleh masyarakat Harapan masyarakat saat membutuhkan polisi, mereka tidak mau tahu apakah itu polisi reserse, staff, lalu lintas atau logistik dan lainnya Masyarakat hanya tahu dan inginkan kehadiran polisi, untuk itu kita tidak boleh terkotak-kotak Kapolda Lampung juga memberikan gambaran sosok polisi yang humanis Seperti sosok polisi lalu lintas saat melakukan pengaturan lalu lintas ada anak-anak kecil lewat Polisinya menyapa duluan kepada anak kecil tersebut Hai, adek selamat pagi atau hai adik-adik apa kabar? Tirunya Irjen Paul Helmi di hadapan personil Polres Lamsel Setelah pemberian arahan terhadap polisi dan Bayangkari dilakukan pembuntingan pita dan penandatanganan peresmian TK Kemala Bayangkari 25 Yang terletak di lingkungan Polres Lamsel Lampung Selatan Made Sujane melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!